JENIS ALAT-ALAT BERAT DAN FUNGSINYA NUMBER ONE ROTA FATTOR TRAKTOR Alat ini yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Untuk pengolahan tanah pertama berguna untuk memotong, mencacah, dan membolak-balikan tanah. Sementara itu untuk pengolahan tanah kedua, alat ini digunakan untuk merapikan tanah, menghilangkan tanaman pengganggu, dan memperbaiki tata air. Alat ini sangat banyak digunakan pada lahan pertanian yang membutuhkan pengolahan tanah secara maksimal dan rata. NUMBER TWO VIVRATOR ROLLER Vibrator roller adalah jenis alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk pemadatan tanah, aspal, dan material konstruksi lainnya. Roller ini dilengkapi dengan drum yang bergetar, menciptakan getaran yang membantu mengurangi rongga udara di antara partikel material dan memadatkannya. Alat ini sangat penting dalam proses konstruksi untuk menciptakan permukaan yang padat dan tahan lama. NUMBER THREE CHIP SPREADER CHIP SPREADER adalah jenis peralatan konstruksi yang digunakan dalam proses pembuatan lapisan permukaan jalan, terutama pada pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan jalan yang ada. Fungsi utama dari chip SPREADER adalah untuk mendistribusikan serpihan atau agregat secara merata di atas lapisan aspal, kemudian ditekan atau digulung untuk membentuk lapisan permukaan yang kuat dan tahan lama. NUMBER FOUR STUNDS CROSSER STUNDS CROSSER STUNDS CROSSER adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk menghancurkan batu-batu besar menjadi ukuran yang lebih kecil seperti kerikil, pasir, atau debu batu. STUNDS CROSSER 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 STUNDS CROSSER